Sri Utami dan Sutarjan, pasangan suami-istri, Pasutri, yang menjadi penumpang bus Sugeng Rahayu menceritakan kecelakaan yang mereka alami. Diketahui, bus Sugeng Rahayu terlibat adu banteng dengan bus Eka di Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Kamis, 31 Agustus 2023. Dalam kecelakaan tersebut tiga orang dikabarkan meninggal dunia dan belasan penumpang alami luka-luka. Termasuk Sri Utami yang selamat dari kecelakaan mau tersebut. Sri mengaku, kecelakaan terjadi saat ia tidur. Ia mengatakan, saat bangun, kondisi bus sudah ringset. Bagian atap bus juga sudah terlepas dari badan bus. Ia pun mengaku merinding karena kaget bus yang dinaikinya kecelakaan. Sri mengatakan, ia duduk di kursi nomor lima sebelah kiri. Sri menambahkan, saat terbangun, tubuhnya dipenuhi pecahan kaca. Sri menambahkan, ia menaiki bus Sugeng Rahayu pada Kamis Dini Hari untuk pulang ke Magelang. Korban lainnya, Hari Susanto menceritakan pengalamannya saat duduk di belakang sopir bus Sugeng Rahayu. Hari mengaku naik Sugeng Rahayu di Terminal Madiun. Ia juga mengaku tak sadar saat kecelakaan terjadi. Hari menceritakan, ia naik Sugeng Rahayu menuju Solo untuk memeriksakan kesehatan istrinya. Ia mendapatkan luka di bagian kepala. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!